Sudah berlalu 2020 adalah tahun yang paling menantang bagi negara kita dan juga secara spesifik untuk dunia pendidikan. Jadi kami di Kemendikbud tertantang bagaimana kita bisa masih maju meningkatkan kualitas pembelajaran untuk masa depan generasi kita tetapi juga bisa memastikan bahwa segala kebutuhan di masa kritis, di masa pandemi ini masih juga terjaga. Tapi dalam semua tantangan yang luar biasa beratnya itu ada satu prinsip dasar yang kita pegang selalu yaitu apa yang terbaik untuk para murid-murid kita dan guru-guru kita. Itu menjadi prinsip dasar utama semua kebijakan kita dan prinsip dasar semua inisiatif Merdeka Belajar yang terjadi. Sebelum saya masuk ke dalam paperan saya, saya ingin mengucapkan pertama terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Kemendikbud yang sangat luar biasa telah berupaya selama tahun ini untuk menangani masalah pandemi ini dan juga masih bisa melaksanakan transformasi dunia pendidikan dengan keberanian, dengan ketulusan hati, dan juga dengan ketangguhan yang luar biasa. Terima kasih dan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa memimpin kementerian yang sungguh luar biasa ini. Sudah berlalu 2020 adalah tahun yang paling menantang bagi negara kita dan juga secara spesifik untuk dunia pendidikan. Jadi kami di Kemendikbud tertantang bagaimana kita bisa masih maju meningkatkan kualitas pembelajaran untuk masa depan generasi kita tetapi juga bisa memastikan bahwa segala kebutuhan di masa kritis, di masa pandemi ini masih juga terjaga. Tapi dalam semua tantangan yang luar biasa beratnya itu ada satu prinsip dasar yang kita pegang selalu yaitu apa yang terbaik untuk para murid-murid kita dan guru-guru kita. Itu menjadi prinsip dasar utama semua kebijakan kita dan prinsip dasar semua inisiatif Merdeka Belajar yang terjadi. Sebelum saya masuk ke dalam paperan saya, saya ingin mengucapkan pertama terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Kemendikbud yang sangat luar biasa telah berupaya selama tahun ini untuk menangani masalah pandemi ini dan juga masih bisa melaksanakan transformasi dunia pendidikan dengan keberanian, dengan ketulusan hati, dan juga dengan ketangguhan yang luar biasa. Terima kasih dan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa memimpin kementerian yang sungguh luar biasa ini. Yang sudah berlalu 2020 adalah tahun yang paling menantang bagi negara kita dan juga secara spesifik untuk dunia pendidikan. Jadi kami di Kemendikbud tertantang bagaimana kita bisa masih maju meningkatkan kualitas pembangunan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!